Intro Hai semuanya Selamat datang di episode pertama Podcast BUMN Bahasan Umum mengenai Notaris Sebelumnya kita kenalan dulu kalian Jadi di episode pertama ini Kalian akan ditemani sama aku Intan Dan aku Iva Dan temen kita Sarah Hai semuanya Aku Sarah Nah jadi karena Sarah lagi sakit Makanya kita ngobrol sama Sarahnya Via Zoom dulu nih Semoga Sarah cepet sembuh Iya semoga Sarah cepet sembuh Oke jadi di episode pertama podcast kita Kita mau bahas apa sih Jadi di podcast BUMN ini Kita bakal ngebahas nih bahasan umum tentang notaris Di episode pertama ini Kita bakalan bahas tentang wilayah kerja dari notaris Oke jadi tentang wilayah jabatan notaris Karena kan profesi notaris nih banyak yang peminatnya ya Bener gak sih kalau notaris tuh bisa ada dimana-mana Karena banyak yang minat gitu kan Nah justru itu tuh kita bakal bahas itu Sehat Watching Nah Fasar sebelum mulai nih Udah pada tau belum sih tapi notaris tuh apa Tau dong Tau dong Oh tau ya Belum coba Sarah Coba Sarah nih Kita udah riset kan ya Oke tau tau kalau notaris tuh menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 notaris itu adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akt otentik dan ada juga kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 ini atau juga undang-undang yang lainnya gitu bener gak? Bener banget Oh kewenangan lainnya apa sih? Nah itu bakal dibahas nih di episode selanjutnya nanti Oh oke 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 Nah jadi sebenernya tuh kan notaris ini banyak banget nih yang ngepingin Jadi sebenernya notaris itu profesi yang cukup digandungin Profesi yang cukup digandungin Cuman mungkin karena dia nilai setan gaji yang besar juga nih Iya lumayan banget Terus juga notaris tuh dibutuhin sama masyarakat Jadi kayak selalu ada yang membutuhkan notaris dan dia tetep bisa nih berinteraksi dengan keluarganya Mau punya yang cuti dan sebagainya Iya bener bener Jadi mungkin kayak banyak juga yang perempuan wanita yang Makan nih Guys 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 Kenapa tuh tar? Kenapa tuh tar? Jangan salah nih walaupun emang profesi notaris ini banyak banget yang minat gitu emang menarik banget Tapi kayaknya juga banyak yang belum tau ya kalau pengangkatan notaris ini dilakukan berdasarkan formasi jabatan notaris Yang mana formasi jabatan notaris ini nentuin dari jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota gitu Jadi gak semua notaris bisa praktek di satu tempat yang sama Karena ada pengaturan yang menghasilkan adanya kebijakan tersebut gitu Jadi gak bisa lah sebarang-sebarang gitu Oh gitu Terus berdasarkan nasib riset kalian nih Dia bisa kerja di wilayah mana aja sih kalau udah dapet wilayahnya gitu tuh? Nah berhubungan sama hal itu aku sama Sarah udah riset tadi Coba Sarah mungkin berapa setelah pagi yang udah kita riset ini? Nah iya bener banget Jadi aku sama Iva disini udah riset Jadi sebenernya terkait wilayah jabatan dari notaris itu udah diatur di undang-undang nomor 2 tahun 2014 juga Yang mana di UU ini udah dijelasin gitu Kalau notaris punya wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya Terus di UU ini juga diatur nih kalau notaris gak berundang buat melaksanakan pekerjaannya di luar wilayah jabatannya gitu Jadi notaris itu gak boleh kerja di luar wilayah kewenangannya gitu ya? Kalau notaris nih misalkan bandel dia kerja di luar wilayah kewenangannya gitu Nah itu ada sangsinya gak sih? Ada, ada banget sangsinya Jadi notaris yang melanggar ketentuan tadi bisa dikenai sangsi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan bisa juga dikenai pemberhentian dengan tidak hormat gitu kan Oh gitu oke oke Nah terus kalau menentuin wilayah jabatan notaris dan jumlah nih di setiap wilayah tuh notarisnya perlu berapa sih? Gitu ada ketentuannya gak sih? Ada dong coba sekarang Ada, ada banget Jadi terkait ketentuan ini nih diatur di Permen Kumham nomor 19 tahun 2021 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah Jadi di pasal 1 angka 2 peraturan tersebut dijelasin kalau formasi jabatan notaris itu penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota Terus di pasal 2 nya juga dijelasin kalau penentuan formasi jabatan ini dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris yang dilakukan setiap 3 tahun gitu Kalau buat penetapan formasi jabatan sendiri sih diatur juga nih setau aku di pasal 7 ayat 1 ditetapkannya berdasarkan kegiatan dunia usaha jumlah penduduk dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris gitu Kalau terkait jumlah juga diatur sih di pasal 8 nya kalau berdasarkan 3 indikator tadi yang dimuat di pasal 7 ayat 1 penetapan jumlahnya tersebut dikurangi oleh jumlah notaris yang udah ada di satu kabupaten atau kota Terus kemudian notaris yang udah ada juga dihitung berdasarkan data notaris yang udah ada di pangkalan data Direkturat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Kemudian jumlahnya dikurangi juga sama jumlah notaris yang udah masuk ke dunia pensiun di satu kabupaten atau kota Nah baru nih dari hasil penghitungannya itu dijadikan acuan buat nentuin kategori daerah buat masing-masing notarisnya gitu Nah tapi kan dari tadi nih Sarah udah mention kategori daerah kategori daerah Nah sebenernya kategori daerah itu gimana sih maksudnya gitu jadi ada perbedaan kategori gitu ya untuk daerah-daerahnya gitu Bener banget jadi kategori-kategori daerahnya ya Jadi berdasarkan hasil penghitungan yang udah dilakukan sama misalnya yang udah dijelaskan pesan tadi Jadi sebenernya tuh setiap daerah itu dibagi nih Jadi beberapa kategori daerah yang udah berpedongan sama hasil penghitungan formasi jabatan sebelumnya nih Yang dicantum di pasal 8 peraturan itu Terus juga berpedoman kepada jumlah PDRB yang menggunakan data dari lembaga pemerintah di bidang statistik atau pertimbangan sociologis dari menteri Nah jadi kategorinya tuh ada kategori daerah A, kategori daerah B, dan kategori daerah C Ada kategori daerah A dan B ini untuk bagi perpindahan oleh jabatan notaris Nah sedangkan untuk kategori C ini Itu diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali notaris Atau perpindahan oleh jabatan notaris Jadi pas pertama kali jadi notaris nih Di C dulu baru nanti bisa nih pindah ke A dan B Oh gitu oke Nah tapi kalau misalkan kita mau pindah rumah nih Nah itu kan berarti pindah wilayah kerja juga Oke bener-bener Notaris tuh bisa pindah-pindah gak sih? Bisa dong gak bisa Oh bisa ya Jadi notaris itu bisa ngajuin juga perpindahan wilayah ke menteri secara tertulis nih Tapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dulu Jadi pertama notaris itu harus sudah melaksanakan tugas jabatannya selama 3 tahun berturut-turut di satu daerah itu Daerah kabupaten atau kota tempat kedudukan notaris pertama kali itu tadi Nah terus notaris itu juga bisa mengajukan kemohonan pindah dari kategori daerah C Yang tadi pas dia bertambah banget itu ke daerah A Itu ke menteri nih setelah dia memenuhi persyaratan yang sekerja notaris selama 4 tahun Turut-turut sejak masyarakat tugas jabatan sebagai notaris Nah tapi kenapa sih harus ada pembagian wilayah kayak gitu tuh? Sebenernya pembagian wilayah ini penting banget Oh penting Karena bisa dibayangin nih kalo misalnya gak ada pengaturan terkait pembagian wilayah Jadi kan semua orang pengen jadi notaris Semua orang pengen jadi notaris di kota A Terus akhirnya jadinya gak merata Jadi terus gak gak ada pengaturan ini supaya pembagiannya tuh rata Oh iya bener-bener Ada nih notarisnya Oke Oke Obrolan kita udah insightful banget nih ya Biasanya padahal ngobrolnya ringan-ringan Tapi kita sekarang ngobrolnya berat banget Nah jadi aku mau nyimpulin nih Dari tadi yang udah di hasil risetnya Iva sama Sarah Yang udah dikasih tau ke aku tadi Kalo notaris itu adalah pejabat umum yang punya kewenangan buat bikin akta otentik dan kewenangan lain Yang mana keundangan lainnya akan dibahas di adsense aja Nah pengangkatan notaris itu dilakukan berdasarkan informasi jabatan notaris yang dibutuhkan jumlah notaris Yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota Jadi gak semua notaris bisa berpraktek di suatu tempat yang sama Nah wilayah jabatannya buat notaris ini juga udah diatur di undang-undang nomor 2014 Yang mana berarti notaris itu punya wilayah jabatannya itu meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya Dan notaris itu gak berwenang buat melaksanakan pekerjaannya di luar wilayah jabatannya itu Itu tadi di OU nomor 2 tahun 2014 Iya nomor 2 sorry Nomor 2 tahun 2014 Nah jadi terus abis itu setiap daerah itu dibagi jadi beberapa kategori Ada kategori A sama kategori B yang buat perpindahan wilayah tadi Sama kategori C itu untuk pertama kali ya yang pengangkatan sama perpindahan wilayah juga Bener gak sih guys kayak gitu? Bener bener banget Oke berarti udah sesuai ya sama hasil riset Sarah sama Iva ya Udah alhamdulillah Oke ini udah sesuai banget Nah thank you banget guys obrolan Insightfulnya Makasih ya Sarah udah mau ngobrol nih padahal lagi sakit Thank you Cepet sam gue ya Sarah Bye Sarah Nah Oke Jadi gimana nih udah tau ya sekarang kalo misalnya notaris tuh ada wilayah kerja ini Nah udah tau banget nih tapi masih pengen nanya Jadi notaris sama PPAT sama apa gue sih? Duh beda dong Oh beda ya Ini bakal banget dibahas di episode selanjutnya Iya sama temen-temen kita Oke menarik banget kalo ternyata beda ya kan Berarti bahasan kita udah sampe sini aja nih Oke udahan dong ya kan Tapi jangan sedih guys Iya karena nanti di episode 2 kita bakal ketemu lagi Sama temen-temen kita siapa aja Va? Ada Fucky, Fawlty, dan Will Oke Oke deh kalo itu mungkin kita harus berbisa school Thank you guys Makasih udah nonton! See you! Bye bye! Bye bye! Sub indo by broth3rmax